Oke, kita lanjut ke higienis perusahaan, ataupun kita berlanggan ke mata unit kompetensi, yaitu adalah tentang menerapkan program pelayanan kesehatan kerja. Jadi di sektor migas juga ada penerbangan kardiga di depan kerja. Oke, teman-teman semua, higienis perusahaan lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah meningkatkan derajat kesehatan tenaga bekerja. Kemudian meningkatkan produktivitas yang bergerak-gerak tingginya efisiensi dan daya produktivitas faktor menurutnya dalam produksi. Nanti teman-teman, nanti saya share juga, makanya saya bilang, kita kan semuanya kita share ke Youtube juga. Karena biasa untuk menurutnya, biar tidak hilang memori-nya. Bisa tidak hilang memori-nya, bisa buka lagi di Youtube. Seperti apa sih? Seperti ini yang kita lakukan sekarang. Ini juga bisa apot-apot masuk ke Youtube. Terus melupa, buka lagi. Lihat lagi. Lupa, buka lagi. Ya, nanti bisa lihat bagaimana tata cara kelola suatu perusahaan untuk peningkapan kesehatan kerja. Bisa menggunakan, nanti teman-teman, kalau yang di dunia pertabangan, dunia-mingga, sebagainya lain. Tahu tepatnya Pak Bandi ada acara untuk pulau darah? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Nanti kita kasih videonya. Saya pada zaman saya masih di Hiburutani. Kita rutin. Rutin tiap 4 bulan sekali, kita nutang PNI. Karena kan satu tempat kerja saya itu udah sangat suaranya. Saya utang PNI, tiap 4 bulan sekali, teman-teman semua. Tapi sepatnya suka rela ya, tidak boleh memaksa. Jadi sepatnya suka rela, tidak boleh memaksa. Tapi ingat, kaum laki-laki mau tidak tahu suka, tidak suka, harus dolor. Kenapa? Karena kita laki-laki tidak punya siklus kayak perempuan. Siklus bergantian kayak darah merah. Kita tidak punya siklus itu. Laki-laki itu tidak ada perempuan. Perempuan tiap bulan ada air. Dari segalanya hilang. Gantian baru. Nah, laki-laki kenapa sembuh lebih banyak? Sakitnya juga ada masalah. Dari masalah, kemudian pangker, sebagainya. Itu karena juga tidak punya sistem. Pergantian saya. Ya, orangnya, membuat. Makanya mau, nggak mau, harus itu. Harus itu. Harus orang-orang. Semakin muda. Semakin muda. Semakin muda. Semakin muda. Tapi kalau sendara kita tua, otomatis semua fungsi tubuh kita dan juga sebagaimana menolak Kemudian konsep biasanya ini yaitu perusahaan yang satu adalah lingkungan kerja Teman-teman kenalin dulu Pada saat pertama kali masuk ke dunia kerja, jangan sampai teman-teman ini nganggung kerja Tapi sebisa mungkin dalam konsep waktu kurung satu minggu Teman-teman kenalin dulu Kerjaan saya apa sih? Kemudian job day saya apa? Kemudian apa lagi? Sistematika perusahaan saya seperti apa? Kenalin dulu dalam asal, teman-teman kerja Kemudian CTSA-nya apa? Diragisinya seperti apa? Kemudian penilai lingkungan kerja dinilai setelah mengenal Setelah mengenal, setelah mengenali kayak contoh saya sama istri Saya kenalin dulu Setelah mengenal, baru dinilai Setelah dinilai baru dimenalikan dengan cara menikah Jadi ini analogi yang paling gampang Analogi yang paling gampang Setelah mengenal, kita kenalin dulu Kemudian Dinilai Kemudian Setelah mengenal, kita kenalin dulu Mengenali tahapan kegiatan proses kewaksanaan pekerjaan Dan proses produksinya Analogi tahapannya Misalkan materialnya apa Kemudian proses kegiatannya seperti apa Aktivitas kerjanya seperti apa Karena orang yang terbiasa kerja di kapal Begitu masuk ke proses pekerjaan yang diriling Kemudian tambang Beda gak? Beda Di kapal temen-temen bilang Loh kerja kita 4 jam Kalau saya bilang Yang bilang kerja di kapal 4 jam dia apa Coba bilang 4 jam gak? Enggak, 24 jam kan Kerja di kapal itu 24 jam Sekarang orang bilang, kerja di kapal 4 jam Jangan bilang 4 jam Terus Sisa kerjanya untuk mana Emangnya begitu kerja di kapal 4 jam Jangan ya misalkan Jangan kemulih, jarang keluar, jarang keluar, jarang keluar, jarang keluar, dan lain-lain Misalkan selama 4 jam Apakah bisa berenang dari sampungan ke daratan Jangan mau dugem Berarti bagi lagi ke kapal? Bisa gak? Bisa ya? Gak bisa Akhirnya berarti kerjanya dia 24 jam Mau gak mau stay Mau gak mau harus mau on call Kalau ada yang marah bahan-bahan ya, aku tetap harus ikut. Yang beda kalau kayak zaman saya berilih. Saya kerja jam 6 pagi berangkat, saya tidak harus kerja jam 6 sore pulang. 6 sore tidur sampai jam 6 pagi berangkat lagi, pul. Saya baru pernah mengalami masa pekerjaan 2 minggu kerja, setingguh libur. 20 hari kerja, 10 hari libur. Kita pernah 2 bulan kerja, 9 libur. Pernah ya? Kita ya? Saya pernah 2 bulan kerja, 9 libur. Sebenarnya 10 kali dulu. Kerjanya seperti apa? Saya pernah juga 2 minggu kerja, 2 minggu libur. Makanya banyak temen-temen saya di kampung, saya ditanya, Mas, jadi kamu itu kerja apa sih? Enggak, saya tidak kerja. Tapi saya sih di rumah kan? 2 minggu. Tapi ngilah, habis 2 minggu, ngilah lagi 2 minggu lagi. Tapi setelah 2 minggu, kita di rumah lagi 2 minggu lagi. Enaknya begitu. Enaknya sebenarnya kalau di 5 minggu bukan banget, enaknya seperti itu. Banyak? Banyak di rumah. Makanya itu pasti lagi berusaha untuk cari tempat yang seperti itu. Kalau di kampung, lihat 6 bulan, setahun, tidak pulang-pulang. Tentanya setahun ya? Pulang ya? 9. Pas kena COVID? 9. 9. Pas kena ada pandemi COVID, dia tidak bisa turun. Orang yang mau naik juga ke belakangnya. Hanya 9 bulan di kampung. Ini ada lagi temen kita, angkatan adik kelasnya. Mas, 3 atau 36, sampai 2 tahun belum pulang. 2 tahun belum pulang. Ya, jadi pekerjaan itu, temen-temen sudah melalui pekerjaan. Artinya gini. Karena ada pekerjaan yang gaji kecil, tapi kalian tidak pulang. Ada pekerjaan yang sedang, gaji sedang. Tengah-tena, tapi bisa pulang, bisa enggak. Ada yang gaji kecil, tapi temen-temen berumah terus. Itu pilihan. Pilihan. Itu pilihan buat kalian. Kalau masih muda, enggak apa-apa. Gaji gede, enggak pernah pulang, enggak apa-apa. Ya kan? Enggak apa-apa. Kali itu mengincak usia 40 lah. Ini masri, ini udah mulai mengincak usia 45. Udah mulai bikin-mikir. Masa 45, saya ngasih kapal terus. Masa usia 45, saya enggak ikan sama keluarga. Apalagi, anaknya, saya ngamuk. Ya, seperti yang lain lagi. Ya, setelah dikenali, kemudian tujuannya apa? Untuk mengetahui syarat kualitatif. Dari rangkaian kegiatan yang syarat kejian potensial yang berbahaya. Tapi gini. Saya satu ketika, saya sebelum masuk ke dunia trilling. Saya telah trilling dulu. Dunia trilling itu seperti apa? Sistem kerjanya seperti apa? Oh, saya kerja 20 hari. Lalu di rumah 10 hari. Habis itu, sistem kegiatan seperti apa? Apakah yang 10 hari dikursa dibayar? Oh, ya. Ternyata itu langsung di baglas ini. Saya dibayar. Kemudian, tiket pulang pergi-nya seperti apa? Saya pelajar di sekolah. Tiket pulang pergi, pesawat lain-lain selalu dibayar. Kerjanya itu sangat kualitas. Tiketnya, sangat kualitas. Berarti, saya kerja 10 minggu. Tapi bayangan saya hampir 2 bulan. Kalau terlihatkan saya 10 minggu ke 20 hari kerja, terlihatkan saya punya waktu one time bersama keluarga selama 10 hari. Saya ingatkan. Saya ingatkan. Saya ingatkan isi waktu masih di rumah itu perut. Di rumah itu masih di perut. Tapi ingatkan 20 hari. Jadi, 10 hari itu bareng. Nanti pergi lagi 20 hari. Jadi, seperti itu kita akan melihat. Berarti secara kualitas. Secara kualitas. Mungkin secara gaji tidak terpenuhi. Secara pendekatan emosional dengan keluarga terpenuhi atau tidak. Itu yang kita belajar. Kemudian. Manfaatnya apa? Secara kualitas. Dapat diketahui faktor-faktor bahaya di lingkungan kerja. Misalkan. Adanya pahpangan gas. Kalau saya belajar dulu. Nah, ini contohnya. Mas Rito sama Mas Alip. Palingnya kita belajar dulu. Masa itu dengan gas. Gasnya saja. Bahaya nggak? Kalau penanggung itu bahaya nggak? Jadi, prinsipnya. Kartika itu belajar dulu. Anak. Kemudian adanya. Kuap-kuap nggak? Kuapnya berbayang nggak? Debu. Debu ini berbayang nggak? Debu. Walaupun sering dipakai walaupun lapang-lapang. Di paru-paru sudah ada sesuatu. Nah, di paru-paru juga ada namanya restriksi dan konstruksi. Terusakan pada saluran utama dan saluran kemaru-maru. Namanya restriksi dan konstruksi. Kira-kira kalau kita hidup di Ketamalan. Kira-kira debu. Apalagi pas pada saat musim maru. Debunya kayak lawas. Apalagi. Tidak bisa jelaskan. Tidak bisa jelaskan. Ya. Kayak kabut. Tapi kabutnya kabut debu. Kalau kabutnya kebunungan sih enak ya. Seger. Tapi kabut debu. Kemudian. Adanya kebisingan. Bising nggak kira-kira kita dengan pekerjaan sekarang? Bising. Nah, bising itu. Kira-kira kita dapat menggantungkan. Kira-kira kita dapat kesehatan cekan di tengah. Saya ketahunya. Kalau sampai kita tidak bisa menikmati klingkar kita. Kan mohon bisik-bisik. Eh bismu. Ada cekan cekan. Tidak kayak gitu. Betul lah mas. Jadi, itu mengungkur kualitasnya. Jangan sampai temen-temen terhiru dengan gajian. Tapi, sama kualitas. Ada penyelungan di kesehatan. Diri Dan sampai sepuluh itu Jangan sampai waktu saya Gak jadi gede nih temen-temen saya Artikelahnya sama seperti ini Jadinya sangat tersebut Tapi dua tahun gak tahu Analisnya gak pulang ke Indonesia Enak aja Milih wajah gak sepuluh ini Gak ada penikmatan Sekarang dua tahun gak ada hal Kampur-kampur Kalau bahasa Jerman kampur-kampur Dua tahun kita ke lalu Biosor Gak pernah lihatnya Senegang mas kira-kira Karena prinsipnya Itu kita manusia atau sosial Betul mas Yang enak Jadi sebegitu tapi kita gak pernah tahu Yang enak Kalau masih puncak gak masalah Kalau masih pun Jadinya Tapi ini udah punya anak Apalagi namanya Sulis Anak kan jual Namanya Sulis itu Anaknya jual Istrinya cantik Itu dia Nom Halnya nom ya Ya kemudian apabila diperlukan Pengukuran dengan muda Cepat dan cepat Dibatukan lokasi Jadi semua pake sampling Semua pake metode Sampling, pengukuran dan Yang lain-lain Setelah tadi pengenalan Maka kalian buat Penih Pengukuran kerja Faktor bahaya yang telah dikenali Secara kualitas Pengukuran Kalian udah tau nih Kualitasnya pekerjaan saya seperti ini Gajinya seperti ini Maka perlu dimilai lagi Secara kuantik Jumlah Banyak Dengan cara diukur Seberapa banyak sih Potensi bahaya di tempat kerja kita Kalau banyak Ngapain Apakah kita Yang mengingatkan Pergantian pengairi layar rupiah Enggak Tujuannya apa Mengetahui tingkat bahaya Atau kadar faktor bahaya Di tempat kerja Kemudian sebagai Tolong ukur Dalam penilaian diinginkan Kerja Atau nilai hantar batas Nah Seperti kemarin yang diceritakan Pasal Mas Menno ini Waktu di hotel Ya Ada nilai hantar batas Di Keasian K2 Berapa sih nilai hantar batasnya Berapa sih nilai hantar batas Berapa sih nilai hantar batas Berapa sih nilai hantar batas Ini saya keringin Sampai sekarang belum pernah Ada namanya operasi Dari lingkar Ada enggak? Enggak ada Tim medis Tim dokter Sampai sekarang Belum ada yang berhasil Membuat Dari lingkar Tapi kalau selama udara Pala masih Belum juliantaras Sudah pernah Ya kan Ini enggak Ya juliantaras Belum pernah Atau artis-artis yang Botop Juga Banyaknya operasi Apa Pala Tapi belum pernah ada yang Berapa sih nilai hantar Operasi Gantinya Belum ada yang bisa Jika teman-teman belum bisa Kemudian Tujuannya Saya mengetahui tingkat bahaya Nilai hantar Pada saat kita menghidup Paru-paru juga punya tekanan Kebatasan Polum Polum Kebatasan Kekuatan Paru Paru Seandainya Kita Sudah Kita Terbiasanya Kita Biasa Menghidup Karbon Giausida Tapi Kadangnya Kecil Nah Kalau misalkan Satu Kadang Sebuah Yang tinggi Apa yang terjadi? Murmes bisa Murmes 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 Berdasar Untuk Mendeteksi Kondisi Mendeteksi Kondisi Lingkungan Kerja Dalam Keadaan Yang Potensial Membahayakan Atau tidak Jadi kita akan Bisa mengukur Kira-kira Saya Pekerjaan saya Mengajar Saya juga akan mengukur Kira-kira Pekerjaan saya Mengajar ini Bahaya Apa yang Berdasar Bahaya Yang tidak Bagi Pengajar Yaitu Diserat Atau tidak Impul yang kita Berikan Kalau tidak Diserat Artinya Saya punya Potensi Bahaya Tapi Kalau diserat Berarti Potensi Bahaya Jadi Prinsip seperti ini Kemudian Sebagai data Dasar Untuk Peransakan Metode Pencegahan Dan Penanggungan Bahaya Linglingan Contoh ini Mas Arief Mas Lito Mas Lito Mas Lito Mas Arief Sudah membuat Cantu Bagaimana Untuk Memisahkan Gas Gas Yang dari Pengemburan Dipisah Metode ini Seperti apa Alapnya Ini juga akan direncan Seperti apa Apakah Alapnya Pakai Desilasi Berarti Desilasi Ya Berarti Desilasi Pembagian Ini kan Ini Langkah Yang paling Misalkan Berarti Gas yang Ringan Selain Ini apa Diatasnya apa Yang ditangkap Di tiap Yang disilasi Itu kan Beda-beda Itu juga Salah satunya Dalam dasar Perencanaan Alat Kapal Tidak Tidak semua kapal Bisa melaju Di Perairan Yang beku Yang S Maka Team Engineer Pasti melancang Saya melalui Jalur 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 Terus Lagi Metode Pencegahan Dan alat Untuk menentukan Langkah Tampang Misalkan Pada Saat membuat Tampang Itu pun Dibaskan Kira-kira 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 Penggaliin seperti apa Kalau di Freeport Muter Kamu Sebenarnya Pake-kira 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 Di Pake-kira Hanya terluka ya Jadi seperti itu Kemudian Sebagai kemerlapan Untuk mengkorelasikan Suatu kasus Nah Makanya Kenapa Tiap-tiap Ada kegiatan, tiap ada kejadian, injigen maupun keksigen, pasti akan dikomunikasikan Kayak contoh yang di Pertamina, ada kejadian kecelakaan disini pasti dikembar kemana-mana Sebetulnya itu bukan untuk menjelekan, tapi untuk pembelaan jalan Jadi jangan sampai temen-temen kita ngomong cantik Jadi itu orang yang begini, 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 begini Itu bukan berarti kita kecelakaan heavy enggak Tapi artinya apa yang dilakukan di perusahaan mereka sampai ada kecelakaan itu sebagai pembelaan jalan Kalau di tempat kerja jangan sampai baper Jangan sampai baper Karena banyak orang yang baru kerja bisa baper Artinya suatu ketika yang tadi, jadi pas pada saat pekerja temennya kecelakaan Terus ayo di-share 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 Kemudian di-meeting Eh eh, kalau ini itu jangan biru Bedi Bedi itu Pada saat pekerjaan terjadi kesilakan ini Bedi baper Alhamdulillah Bukan seperti itu Jadi tujuan di tempat kerja adalah sebagai pembelaan jalan Kemudian dokumentasi kita kapinya perang-perangat 3 Nah ini dokumentasi teman-teman banyak yang tidak mau foto Saya juga akan menyayangkan teman-teman yang tidak mau foto-foto Sebenarnya foto itu bukan dari kesempatan narsis, bukan dari kita pamerga Dalam suatu pekerjaan pelaburan, kamu di tempat kerja, foto itu bukan dari kita itu pamer Kecuali kalau kita foto pamer, foto pamer dengan foto pekerjaan akan berbeda Kalau foto pekerjaan harus disesakan nih, mas Anur ini lagi telas misalnya Itu foto pamer atau foto pekerjaan? Foto pekerjaan, jadi teman-teman harus bisa membedakan foto pekerjaan maka foto pamer Atau pun narsis, eksis Karena banyak yang salah kata Banyak yang dikira, wah lagi-lagi foto lagi foto, ini kan komunikasi kami Ini komunikasi kami Apalagi sekarang sisinya kerja langsung di upload, kerja langsung di upload, kerja langsung di upload Jangan sekalian yang pekerjaan, kayak ngelas, alat berat, gas di foto Sekarang tukang sabu aja di foto, bener gak? Karena buat apa? Buat bukti bahwa ini loh, pada saat kita belum kerja, lihat sampah, perseretan Pada saat kita nyabu, lagi pekerjaan Pada saat selesai, selesai apa? Selesai kerja Dipersihkan semua ya sudah Ada bukti, jadi dokumentasi foto adalah sebagai bukti Kemudian pengendalian Sekarang tadi sudah kenal, sudah nilai, sekarang dikendalikan Nah, mengendalikan ada namanya substitusi Tapi yang mengendalikan bahan berbahaya dengan bahan yang tidak berbahaya Contoh, pada saat kita mau berharap kuliah, naik motor, eh naik sepeda Yang berharap kuliah naik sepeda Kira-kira bahaya atau enggak? Oh iya pak, bahaya pak Karena kalau bahan sepeda, dari bayar ke tempat kampus, lama, bisa satu jam Artinya dapat pencet, tapi lambat, agar berbahaya karena lambat Maka diganti pakai, nah itu, mengganti bahan sepeda dengan sepeda motor Sepeda motor, masih bahaya enggak? Kalau jatuh, resikernya lebih gede enggak? Lebih gede, lebih kenceng, maka lebih gede resikernya Oke, sekarang ganteng lagi dengan mobil Mobil aman enggak? Kalau tak berharap ini kan aman Kalau tak berharap keras, mati juga kayak Vanessa ini Ya, yang akhirnya enggak bisa jualan daging 80 juta ya Ya, tahun semarin bisa jualan daging 80 juta, sekarang enggak bisa enggak Nah, terus seperti itu Kemudian ventilasi Mengisap udara kotor keluar untuk menghantinya bersih Kenapa kalau di pabrik ada yang berkotor? Apa tuanya? Exos Exos Jadi situasi udara yang masuk, kita bingung, keluarnya juga Isolasi Menyirikan atau menisolir proses Ini contoh kayak orang belakang kapit kemarin Jadi kalau saya sebenarnya enggak paling enggak senang Enggak setuju begitu saya masuk ke mal Patahnya apa? Sebenarnya kalau balik, sakit hati enggak? Saya sakit hati Kalau saya jujur sakit hati Kenapa? Kalau orang sehat enggak mungkin jalan-jalan Kalau orang sakit enggak mungkin jalan-jalan Kalau orang sakit pasti di rumah Jangankan di rumah Dari kamar mau dari kasur mau Perjalanan enggak enak Betul enggak? Betul enggak? Orang sakit jangankan mau ke kamar mandi Mau bangun saja rasanya enggak enak Apalagi kalau dia mau Enggak mungkin Saya pulang balik sama sakit yang namanya orang sakit Di malam-malam hanya di rumah Enggak mungkin orang sakit itu akan terlihat Tubuh, tubuh manusia itu juga punya tubuh Dan panas Panas manusia itu sampai ini K3 Jadi maksimal 30 Belah 38-37 jalan-jalan Nah sekarang kan pencet kayak gini Wah 37 gak boleh masuk Nah, tubuh manusia kan punya masa Maksud Pak panah hari itu jalan-jalan bertambah gitu Ntar pak panah hari itu bertambah Dan yang aneh seperti ini Saya pernah masuk di jalan-jalan Namanya kayak motor ya Karena panas Begitu turun Pak, bentar pak Wah 38 pak Gak boleh masuk ke sini Sebentar pak Saya kan baru naik motor Saya sekarang turun Saya tak turun dulu Saya tak tinggikan dulu Minum, air putih, dan lain-lain Nanti kalau bapak cek Itu suhu tubuh saya pasti nanti jadi pidana Oh gak mungkin pak Pernah itu saya gitu Pernah saya gitu Oke, tunggu ya pak 10 menit Saya tak ikhlas dulu deh Pokoknya mempindang Dan tempat yang itu Kejuk Jalan-jalan masih Udah Coba pak Dikan langsung Masuk boleh gak Boleh pak Nah, turun gak pak Turun Yang ngobrol Siapa? Tidak 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 ini temen saya empat saya punya temen temen saya empat ini ini ambil analogi yang paling gampang saya punya temen 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 empat ini dari empat temen temen ini baik semua gak? terus tentu, pasti ada satu yang tidak baik maka salah satu proses checker kasih dengan cara misalkan udah saya gak ngomong jangan masuk kontak saya terus seperti itu ya sehingga pekerjaan tidak langsung kontak kalau di tempat SPB itu apa proses yang menubahnya yang hanya orang yang boleh masuk situ pada waktu proses penggaraan BPM yang kalau di dalam dunia yang tersebut jadi pada saat uploading BPM pertama dan lain-lain orang tidak boleh masuk oke kemudian peridikan memberitahu pengetahuan tentang K3 dan lain-lain inilah peridikan ketiga tentang apa saja yang pertama dengan cara peningkut ini kedua dengan cara pemasangan papan safety sign apa lagi dengan cara dengan cara dengan cara terima terima pengendalian secara medis pemeriksaan perawal MCU tapi beberapa perusahaan tidak pakai MCU perusahaan ah tapi ini salah satu kalau ada BUMN itu ada yang seperti itu jadi jangan ada BUMN yang tidak mengutamakan kuda yang penting kerja kuda yang penting kerja katikan nomor sekian mati-mati ya Allah itu ada 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 kemudian pemeriksaan kesehatan berkala ada MCU yang 6 bulan sekali ada yang 1 tahun sekali kemudian salah satunya adalah program dorong darah juga ada kemudian apa lagi ada pemeriksaan restriksi obstruksi ada pemeriksaan mahal dan lain-lain ada juga program-program yang lain nanti saya aset di youtube seperti apa salah satunya kalau misalkan teman-teman ini ada yang ingin dapat pemeriksaan dari Kementerian Tenaga Kerja yaitu nanti kalau teman-teman kerja silahkan bikin program namanya penanggulangan HIV make di tempat kerja dengan cara seminal dengan cara pemeriksaan darah dengan cara penyeluan setahun dua kali atau sekali aja kemudian upload tak jamin perusahaan teman-teman akan dapat penghargaan dari pemeriksaan ini jadi saya di grup yang saya percayakan dan Alhamdulillah program yang saya raksanakan ini sudah berjalan terus-terus di awali oleh saya Alhamdulillah berutani tahun 2018 depan pemeriksaan nasional terkait pengambilan HIV kemudian pemeriksaan kesehatan khusus biasanya kalau kayak pelaut ada MCO royo yang pelaut apa aja yang khusus yang paling khusus semua itu detil semua detil ya kalau itu pelaut detil yang gak lolos banyak teman-teman yang sudah melayani ya bulan darah kemudian untuk pekerjaan yang akan pensiun yang usianya sudah diangkat 50 tahun atas pensiunnya pasti akan lebih banyak penyakit akibat kerja lain suatu penyakit atau PAK ya teman-teman kalau ada pusat islah PHK penyakit pekerja suatu penyakitnya berbindah oleh pekerjaan yang terakibatkan oleh pos pekerjaan penghitungannya nah ini banyak tadi termasuk salah satu ini adalah orang-orang di TNI kemudian terakhir saya kerja tahun 2012 sama di Hidrojina pernah pernah ada dari pen terakhir dari pen keluar pen semuanya kesanan api sudah 70% kepada api umurnya gak mati lah pulang Indonesia setelah bilang untuknya gak mati untuk itu untuknya gak mati jadi tanggal saya ini kan tanggal 1 Juli tahun 2012 pas saya membuat meninggalkan D7 yang masuk ke perutani pas ada kejadian gasnya terlalu yang berlaku efeksi gasnya berlaku yang tidak gas maka berikutnya rupakan nah orang yang di atas yang di atas yang di atas pengikut yang turunnya pakai line escape line penyakit akibat kerja faktor fisik fisik dari lelah kemudian usia dan lain-lain kemudian faktor kimia faktor kimia saat ini diblokok juga kena gas ya faktor kimia faktor biologi faktor biologi itu biasanya kalau terjadi hutan kena gigitan pulang kemudian terkena cerangan halimau dan lain-lain faktor fisiologi fisika faktor fisika itu dari alat dari komponen alat dan lain-lain pencampuran dan lain-lain kemudian dari faktor fisikis nah ini kebetulan faktor fisikis ini pernah terjadi saya pernah penangani masalah penyakit akibat kerja karena faktor fisikis jadi orang dari rumah itu saya udah banyak konflik begitu kerja di PLTU 33 30 dia kalau mau jatuh mati gak? masih mati 30 meter 30 meter itu pasti mati 30 meter itu pasti mati mas masuk perkara pilihan pendata saya jadi saksi ahli saya mati persidangan kebetulan pas ada acara pandemi kompetan jadi saya sebetulnya lewat faktor fisikis oke faktor fisik meliputi bising radiasi vibrasi cahaya ini cahanya terada cukup ya cukup cukup gak? atau masih panas? cukup atau kurang dingin? cukup cukup kurang dingin? cukup kurang dingin? kemudian faktor kimia bahan kimia gas cahit dan lain-lain abut kemudian faktor biologis virus jamur bakteri kalau sekarang ini faktornya adalah faktor virus virus saya juga tiap hari pernah virus benerlah saya tiap hari pernah virus kok saya gak? ini saya pake pake apanya? ini virus ini virus ini batu virus ini batu permata jenis virus virus jadi saya pernah virus tiap hari hahaha kalau saya bilang saya pernah masuk ke kemudian faktor fisiologi saya pake virus saya pake virus hahaha terus batu ini kemudian faktor fisiologi kemudian faktor fisiologi sesuai sesuai jangan sampai perpaksa jangan sampai misalkan dipaksakan mas yudin sama mas jadi ini sebenernya passionnya ahlinya dipindah misalkan misalkan tapi dipaksakan untuk di operatuan alat gerak pasti nonggol gak? nonggol harus disesuaikan dengan tingkat pekerjaan kemudian faktor psikologi sesuai kerja sekarang kalau kita bangun dengan huyong dengan santai kira-kira lebih enak apalagi terukam sebenernya saya tanya nih paling gampang nih paling kini masih berlalu sosial tarungan ini kalian di akademi maritim nusantara cilacat sama sih sebenernya kita ya pak istri ya sisinya 9 liter di basis kalian setel kalau trainingnya ini sama model 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 santai kan jadi model santai siapa suasana suasana dibangun dan dengan teman-teman kemudian hubungan antara pipi dan bawahan tidak model pipi dan bawahan tapi kalau bisa dengan sistem pakal karena banyak orang itu yang itu lebih ke arah yang keinginan tapi bukan sebagai pakal yang bisa tapi kalau misalnya pahiman yang enak itu ya dengan sesama teman kerja juga oke lah teman kerja itu biasanya juga ada saling untuk saling kompetisi ada yang di bawah kita tau-tau jadi kesan kita saya teman di perutani itu saya punya anak buah profesor ya saya punya anak buah profesor kemudian datanglah karyawan baru ya datanglah ke balon perutani dia selama 3 tahun jadi anak buahnya profesor saya tapi setelah selama 3 atau 4 tahun dia malah naik jadi assistant manager dari dari bawahan saya jadi memangnya saya belajar saya menjadi assistant manager padahal Aspen ini orang yang baru yang di bawahnya seprofesor yang tadinya seprofesornya saya itu orang yang sekarang ketemu sama apa saya yang baru yang tadi dia nak buat jadi seperti itu oke teman-teman semua kita pas jam 12 kita isikan teman-teman semua